TNI berencana melakukan infiltrasi pasukan ke Irian Barat yang kini bernama Papua Tapi sayang, tak ada satupun perwira tinggi maupun perwira menengah yang bersedia memimpin operasi ini Halo DC Mania, jumpa lagi di DC Channel Channel yang mengupas kisah tokoh dan sejarah perjalanan bangsa Indonesia Di video kali ini, kami mau membahas persiapan operasi militer ke Irian Barat Dalam rangka merebut tanah Irian Barat dari tangan Belanda, pemerintah RI merancang sebuah operasi militer besar-besaran Salah satu tahap dalam operasi ini adalah melakukan infiltrasi ke dalam tanah Papua yang dikuasai Belanda Namun, tidak semua perwira mau menjadi komandan operasi mematikan ini Mengapa itu terjadi? Simak terus ya video ini Konferensi Meja Bundar atau KMB antara Indonesia dengan Belanda masih menyisakan persoalan Yaitu mengenai status tanah Irian Barat Belanda merasa Irian Barat adalah miliknya pun sebaliknya Indonesia Dalam perundingan KMB itu, disepakati masalah Irian Barat akan diselesaikan Selama satu tahun ke depan, kenyataannya Belanda tidak mau berunding masalah Irian Barat Masalah Irian Barat ini pun berlangsung berlarut-larut sampai 12 tahun lamanya Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara boneka Lalu pada 1961, Belanda mulai membentuk Parlemen dan Komite Nasional Irian Barat Belanda juga mulai membangun kekuatan militernya disana Presiden Soekarno tak mau kalah Ia menggelar rapat raksasa di alun-alun utara kota Yogyakarta pada 19 Desember 1961 Di depan ratusan ribu rakyat Indonesia, Soekarno dengan berapi-api mencanangkan Trikomando Rakyat atau Trikora Isinya adalah menggagalkan negara boneka di Irian Barat Mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat Dan meminta rakyat bersiap untuk mobilisasi umum Demi mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa Trikora ini menandakan bahwa pemerintah RI sudah meninggalkan jalur diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat Soekarno memilih cara militer Maka dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin Majen Soeharto Tugas kesatuan ini adalah untuk merencanakan, mempersiapkan, dan menggelar operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat dengan Indonesia Komando Mandala merencanakan pembebasan Irian Barat dalam tiga fase Pertama adalah fase infiltrasi Dimana memasukkan para infiltran kesasaran tertentu untuk menciptakan daerah de facto Kedua adalah fase eksploistasi Yaitu mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer Belanda Dan menduduki semua pos pertahanan musuh yang penting Ketiga adalah fase konsolidasi Yaitu menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di Irian Barat Pertengahan Mei 1962 Kepala Staff Komando Tertinggi Koti Jenderal Ahmad Yani Memimpin rapat terbatas di Markas Besar Angkatan Darat Untuk mengkaji pelaksanaan infiltrasi ke Irian Barat Pertemuan itu dihadiri para perwira tinggi menengah Termasuk sejumlah perwira senior RPKAD Satu-satunya perwira dengan pangkat paling rendah yang ikut rapat itu adalah Kapten Beni Murdani Beni ditunjuk oleh Yani untuk menjadi notulis pertemuan Pada pertemuan itu Ahmad Yani mengaku Belum ada kesatuan tempur ABRI yang disusupkan ke Irian Bisa membuat kacau pertahanan lawan Sehingga Yani menghendaki diterjunkannya sebuah pasukan damlam jumlah besar Tujuannya agar kehadiran pasukan TNI disana bakal diperhitungkan lawan Keterlibatan personel yang cukup banyak dalam operasi ini Mau tak mau harus dipimpin oleh perwira dengan pangkat senior Pasukan tadi harus dipimpin jenderal Siapa bersedia memimpin? Tanya Yani Tidak seorang pun hadirin dalam ruangan tersebut berani mengajukan nama Terpaksa Yani menurunkan tawaran Kalau begitu harus dipimpin kolonel Semua perwira menengah yang hadir Tetap tidak ada yang berani mengacungkan tangan Ini isyarat bahwa mereka bersedia sejarah sukarela ditugaskan Tawaran kemudian diturunkan menjadi letnan kolonel Bahkan sampai ke pangkat mayor Namun belum seorang pun yang mengacungkan tangan Sambil melirik ke arah kolonel muskita Wakil Deputi 2 Kasat Ahmad Yani mengatakan Wah mus kalau begini lebih baik Benny kita naikkan saja pangkatnya Benny yang duduk di belakang Yani sama sekali tidak berani menengok Ia hanya sekedar membuang waktu dengan pura-pura sibuk mencoret-coretkan pena di atas kertas kosong Benny sadar pangkatnya di ruangan itu paling rendah Namun yang membuat Benny risau Terbentang jarak teramat jauh antara seorang jenderal bintang 2 dengan kapten Sebagai seorang perwira pertama Benny merasa tidak punya hak bicara dalam pertemuan sepenting itu Ahmad Yani secara terus terang mengungkapkan keinginannya Munculnya seorang perwira berpenampilan matang Berwibawa dan cukup tinggi pangkatnya untuk bisa memimpin pasukan besar dengan tugas penting Karena selain harus berani bertempur melawan Belanda Perwira tadi juga harus mampu membina disiplin anak buahnya di daerah lawan Beberapa hari setelah rapat pembebasan Irian Barat berlangsung Benny diminta datang ke kantor Ahmad Yani di Istana Negara Sebagai kepala staf Koti Yani punya kantor di kompleks Istana Dalam pertemuan empat mata itu Yani menunjuk Benny untuk memimpin operasi lintas udara ke daratan Irian Apa tugasnya pak? Tanya Benny Ya pokoknya untuk bisa memberikan dukungan kepada para diplomat kita dalam berunding dengan Belanda Kita harus bisa membuktikan punya wilayah yang telah kita rebut Ujar Yani Walau pangkat Benny masih belum cukup untuk bisa memimpin sebuah kesatuan besar Yani nampaknya tidak punya pilihan lain Tidak seorang pun perwira senior bersedia mengacungkan tangan Maka dengan terpaksa Yani mengangkat seorang kapten berusia 29 tahun Memimpin suatu operasi militer dengan melibatkan pasukan gabungan berkekuatan 200 orang lebih Sebelum mereka berpisah Yani berkata Ben persiapkan pasukanmu dengan baik Nanti pasti banyak yang luka dan mati Jangan lupa kau bawa tim kesehatan Setelah beberapa lama hanya menunggu kesempatan Sekarang terbuka peluang lebar bagi Benny untuk bisa terjun ke medan pertempuran Benny memilih kota Merauke sebagai lokasi penerjunan pasukannya Pertimbangannya sederhana Merauke terkenal karena menjadi slogan persatuan Indonesia dari Sabang hingga Merauke Merauke merupakan sebuah kota pinggir pantai yang terpisah jauh dari pusat konsentrasi pasukan Belanda di Pulau Biak Dalam hitungan Benny kota tersebut dipenuhi para keluarga Belanda yang diungsikan dari pantai utara Pihak Belanda pasti sudah memperkirakan Serangan terbuka ke daratan Irian bakal memilih kota-kota besar yang kebanyakan terletak di pantai utara Bukan ke arah Merauke daerah berawar-awar dan terpencil jauh Merauke tidak terlampau jauh letaknya dari perbatasan Papua Menurut catatan Kota itu dipertahankan oleh sekitar 200 orang anggota pasukan Belanda Saat bersamaan terdapat kurang lebih 2000 anggota keluarga Belanda berada di sana Kalau Merauke bisa kita serbu Ada anak istri Belanda yang bisa kita sandra Mereka pasti harus mengerahkan pasukannya secara besar-besaran untuk menyelamatkan Berarti pertahanan di bagian lain Irian akan terbuka lebar Atau setidak-tidaknya pertahanan mereka kacau balau Kata Benny menguraikan gagasannya Tanggal 6 Juni 1962 Letnan Kolonel Wiyogo atas nama Komandan Brigade 3 Para Mengirim radiogram kepada pasukan Raiders 530 Para Isinya perintah tugas ke Irian Barat Komandan Batalion Mayor Zain Toib Kemudian mengeluarkan perintah operasi kepada Kompi 2 Batalion 530 Para Pimpinan Kapten Bambang Supeno Mereka harus bergabung melaksanakan infiltrasi dengan nama Sandi Operasi Naga Operasi ini akan dipimpin oleh Kapten Benny Murdani Tim Operasi Naga seluruhnya berjumlah 206 orang Gabungan antara dua kesatuan elit ABRI Pasukan RPKAD sebanyak 56 orang dengan 4 orang perwira Yaitu Kapten Benny, Letnan 1 Dr. Ben Emboi, Letnan 2 Sudarto, dan Letnan 2 Igede Awet Sara Tim ini diperkuat dengan 150 orang anggota Batalion 530 Para Pasukan dari Kodam Brawijaya tersebut Terdiri dari satu komando kompi Tiga peleton senapan dan satu peleton bantuan Sebagai komandan kompi Alumni P3AD adalah Kapten Bambang Supeno Terima kasih telah menonton!